Antitas ditemukan di pinggir sungai Bengawan Solo di Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sengaja membuang jesad korban dalam sebuah tong. Kasus bunuh diri sekeluarga yang marak terjadi akibat penumpukan masalah yang berujung pada stres dan depresi. Pelaku cenderung memilih jalan paling mudah yang dinilai mampu menghilangkan depresi dengan cepat. Keluarga dan kerabat berperan aktif melihat situasi dan kondisi jika mulai terjadi perubahan perilaku agar mereka yang depresi tak memilih jalan yang salah. Satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan terjawab sudah. Polisi memastikan Franciscus, kepala keluarga merupakan pelaku yang membunuh istri dan dua anaknya sebelum akhirnya ia bunuh diri. Hal ini diperkuat dengan temuan sisa residu senjata di tangan Franciscus. Sejumlah barang bukti dari kasus tewasnya satu keluarga di Samosir, Sumatera Utara. Polisi menemukan tanda penganiayaan pada tubuh istri dan anak yang tewas. Pelaku diduga kuat adalah kepala keluarga yang sakit hati pada istrinya sendiri. Kala menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan Ormas Islam di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih. Terima kasih.